Hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Bily Ramdhani di channel Bily Info Guys hari gini penulis selalu dituntut untuk melakukan marketing promosi lah diantaranya ya menonjolkan dirinya profilnya di media sosial dan tentu saja segala prestasi aktivitas juga harus diungkapkan ke The Publish sebagai salah satu bentuk publikasi yang kelak berpengaruh terhadap marketing atau penjualan bukunya karenanya hampir sulit serasanya untuk seorang penulis jika merahasiakan profilnya pada masa sekarang tapi ada beberapa penulis yang memilih untuk bersembunyi dibalik nama samaran toh berapa besar pun usahanya untuk sembunyi dibalik nama samaran tetap saja publik akan mengetahuinya entah dari mana caranya nah di video kali ini saya akan mengungkapkan beberapa penulis yang memilih untuk menyembunyikan dirinya entah dia memakai nama samaran bahkan kita tidak tahu mereka itu laki-laki atau perempuan hingga akhir hayat mereka sosok mereka tetap menjadi sebuah misteri nah sebelum saya paparkan lebih lanjut jangan lupa untuk subscribe channel ini terima kasih yang udah subscribe channel ini terima kasih juga yang udah saling komen, like, dan share video ini oke kita langsung aja yang pertama ada Elena Ferrante Elena ini gak ketahuan cowok atau cewek tapi yang jelas dia benar-benar menyembunyikan profilnya dia dikenal juga oleh pembaca buku dengan serinya Neapolitan yang jendrenya adalah romance tentu saja bagi kalian, penggemar romance tentu saja bisa mencari buku-buku dari Elena Ferrante karena sudah diterimakan kebanyak bahasa di segala penjuru dunia well teman-teman, ada banyak upaya yang diusahakan untuk mengungkap siapakah Elena Ferrante ini setidaknya pada tahun 2016 itu ada dua orang yang dicurgai sebagai Elena Ferrante tapi keduanya jelas-jelas menolak mengakuinya ya, gak tau juga sih yang lucunya, seorang penerjemah itu juga sempat dicurgai sebagai Elena Ferrante ah, benar-benar sosok yang misterius dan Elena Ferrante ini sempat mengirim surat ke editornya bahwa dia tidak ingin publikasi dia tidak ingin terkenal dia cukup puas dikenal lewat karya-karyanya demikian tapi kalau saya lihat dan browsing-browsing ada beberapa sih, beberapa media yang berhasil mewancarai dia tapi foto Elena Ferrante sendiri tidak ketahuan hmm, jangan-jangan wancaranya imajiner ya ya, patut dicurgai tapi saya salut dengan Elena Ferrante ini karena hingga sekarang susah juga untuk mencari sosok atau profil yang sebenarnya beberapa orang mengatakan bahwa dia tinggal di Italia tapi Italia bagaimanapun orang tidak banyak tau hanya banyak yang menerka-nerka dari setting dalam novel yang dia tulis apakah kalian bisa mencarinya? wahai netizen biasanya netizen bisa mencari dengan handphone jadulnya oke, sekarang kita ke nomor 2 oke, yang kedua adalah Beat Revan penulis satu ini mengejit pada awal abad 20 semua orang pada saat itu spekulasi mengenai profilnya yang tidak jelas tidak ketahuan bentuknya mulai dari namanya apakah asli atau palsu atau samaran kemudian jenis kelaminnya juga, tinggalnya itu juga menjadi perdebatan sengit bahkan karya pertamanya juga jadi bahan diskusi yang cukup rame ada ya jadi katanya naskah-naskahnya itu awalnya ditulis dalam bahasa Inggris tapi ada juga yang bilang bahwa naskah-naskahnya ditulis dalam bahasa Jerman jadi pada debat deh mana yang menang? yang jelas Beat Revan ini punya satu karya yang sangat melejit di tahun 1948, karyanya itu diangkat ke layar lebar judulnya adalah The Treasure of Sierra Madre pada tahun 1960, penerbit yang bisa menerbitkan karya Beat Revan menerima kiriman naskah dari seseorang yang mengaku bernama Beat Revan tapi yang baca naskah tersebut, editor akuisisinya ngerasa bahwa itu bukan tulisan Beat Revan karena gaya tulisannya, pokoknya semua hal yang terkait dengan tulisan yang dia tahu itu jauh dari Beat Revan akhirnya naskah itu ditolak untuk diterbitkan karena si editor juga percaya bahwa yang namanya Beat Revan sudah meninggal dunia hingga kini orang tidak ada yang tahu siapakah Beat Revan itu sesungguhnya berikutnya adalah Anne Radcliffe Anne Radcliffe sering disebut sebagai salah satu pencetus sastra gotik dalam tulisan-tulisannya Anne banyak menjelaskan hal-hal yang bersifat supranatural menjadi lebih ilmiah, lebih dapat diterima akal itulah kehebatan Anne sehingga banyak orang yang menyukai karya-karya Anne salah satunya adalah The Mysteries of Odapo walaupun dia terkenal walaupun dia banyak dapat royalti tapi hanya sedikit orang yang tahu tentang dirinya dan itu pun hanya secuil jadi Anne rupanya menutup diri dari hal-hal yang bersifat publikasi sebagai salah satu penulis berkategori sastra buku-buku Anne sampai sekarang masih diterbitkan silahkan jika kalian tertarik untuk membaca karya-karyanya cari aja ya sekarang udah banyak kok ya gimana cari aku yang dijual di Santero Jagat Raya selamat berburu oke berikutnya adalah Thomas Pinchon mungkin bacanya Pinchon atau Pinchon saya kurang paham juga ya tapi seperti itulah tulisannya ya nah si Thomas ini sebenarnya pernah publikasiin satu foto tapi ya fotonya itu doang gitu nggak ada foto-foto terbarunya padahal si Thomas ini tinggal di Manhattan sebuah kota di Amerika Serikat yang rame ya dan disana tentu saja banyak jurnalis banyak kamera banyak CCTV tapi nggak ada satupun orang yang bisa mengungkap identitas dirinya bahkan ada yang meyakini detektif sekelas Hercules Poirot pun nggak akan bisa mengungkap identitas Thomas Thomas juga menolak aneka wawancara dan juga dia menolak semua bentuk publikasi untuk novel-novelnya seperti acara launching sungguh ironis di jaman yang modern ini tak satu orang pun yang bisa mengungkap identitas Thomas atau kalian yang mau mengungkapnya silahkan ditunggu kabarnya John adalah penulis futuristik ya jadi penulis science fiction di masa depan dalam tulisannya atau novelnya yang berjudul The Traveler dia bercerita tentang suatu masyarakat yang di masa depan kehilangan privasinya dari novelnya itu sejak pertama John memutuskan untuk menjaga privasinya karena dia tidak ingin merasa munafik ya menulis tentang kehilangan privasi sementara dia sendiri bebas dari privasi jadi dia sengaja menutup privasi dirinya dia menolak untuk melakukan publikasi sama seperti yang lainnya kalaupun ada interview sifatnya ya tidak boleh ada tetap muka alive jadi gak ada foto-fotonya dan dia sangat menyukai penulis yang juga tidak mau diketahui identitasnya hingga kini John boleh disebut sebagai salah satu penulis yang paling misterius pada masa modern oke teman-teman kira-kira kalian pengen seperti apa tetap membuka diri kemudian membranding supaya tidak cuma karya aja yang dikenal tapi diri kalian juga dikenal atau tetap ingin berlindung di bawah nama samaran anonim dan gimana mana yang kalian pilih kita diskusi di bawah ini ya jadi kalian bisa jawab kalian lebih suka terkenal atau karya kalian saja yang terkenal atau gak dodo-doanya jangan ya mudah-mudahan karya kalian terkenal dan kalian juga terkenal sehingga banyak hal yang bisa dilakukan lebih jauh lagi terima kasih ya buat semuanya yang sudah simak video kali ini mudah-mudahan menarik dan informatif dan teman-teman semua kalau ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar sampai ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa untuk subscribe channel ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh